Seorang pria di Tebing Tinggi, Sumatera Utara menghebohkan media sosial. Pasalnya pria bernama Janis Kilendias tersebut mengaku sebagai Nabi. Ia mengaku sebagai Nabi yang diutus Tuhan untuk umat Islam. Dalam video tersebut, ia meminta supaya agama Islam segera dibubarkan. Berdasarkan informasi terbaru, pria tersebut diketahui telah diamankan oleh Polres Tebing Tinggi. Yang memiliki mukjizat multisupertelepati. Yaitu, dimana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya. Pada hari ini, setelah melewati proses yang panjang, maka tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia. Untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah kita terima bersama dalam dua waktu, yaitu berupa wahyu atau firman atau pesan spiritual yang diturunkan pada tanggal 29 November 2020. Yang berisikan notabene dan 19 Februari 2021 yang berisikan asimilasi. Demikian kabar ini saya sampaikan. Demi kepentingan seluruh umat manusia. Manusia sejati adalah manusia yang patuh akan perintah penciptanya. Yaitu, kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.